5. Timnas Garuda Muda yang dilatih Indra Shafri harus menghadapi kenyataan hanya ada 19 pemain menjelang dimulainya pertandingan pertama cabang sepak bola Asian Games 2023. Tiga pemain Timnas Asian Games Indonesia absen dengan berbagai alasan. Dari rencana menyiapkan 22 pemain, kini tersisa 19 pemain yang berada di Cina. Pelatih Timnas U24 Indonesia, Indra Shafri, mengatakan Garuda Muda hanya mempunyai 19 pemain untuk melawan Kyrgyzstan. Duel laga grup F Asian Games antara Indonesia versus Kyrgyzstan itu akan digelar di Zhejiang Normal University Stadium, Hangzhou, Cina, pada selasa 19 September. Tiga pemain dipastikan akan absen membela Timnas U24 Indonesia melawan Kyrgyzstan. Ketiga pemain itu adalah Ramadhan Sananta, Bek Hemputra, dan Kadek Arel. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di RCTI pada selasa 19 September pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ramadhan Sananta tidak dilepas persis solo ke Timnas U24 Indonesia. Dengan alasan, persis kekurangan pemain di lini depan untuk bertarung di Liga 1 2023-2024. Tiga striker persis sedang mempunyai permasalahan berbeda-beda. Irfan Jauhari mengalami cedera, Arhan Kaka sedang menjalani pemusatan latihan bersama Timnas U17 Indonesia di Jerman, dan Fernando Rodriguez pulang ke Spanyol. Tersisa David Gonzalez yang dimiliki persis. Untuk itu, Laskar Sambernyawa memutuskan menahan Ramadhan Sananta. Selanjutnya ada Bek Hemputra yang mengalami cedera dan sudah dikonfirmasi oleh Persib Bandung. Terakhir, Bali United mengonfirmasi bahwa Kadek Arel sedang sakit. Ketiga pemain itu pun masih berada di Indonesia dan belum berangkat ke Cina. Indra Shafri mengatakan meskipun tidak bisa datang, ketiga pemain itu tak bisa digantikan oleh pilar-pilar lainnya. Sebanyak 22 pemain sudah punya ID Card Asian Games 2022 dan tidak bisa lagi diganti. Sebelumnya kami sudah mengganti 9 pemain dari daftar yang sudah kami daftarkan sejak awal, ucap Indra Shafri dikutip dari Bola Sport. Sekarang pemain yang siap dan sudah ada Hangzhou itu sebanyak 19 pemain, lanjutnya. Indra Shafri tidak mau memusingkan absennya 3 pemain tersebut. Menurutnya, ini merupakan sebuah dinamika yang terjadi dan harus diselesaikan di dalam internal Timnas U24 Indonesia. Setelah melawan Kyrgyzstan, Timnas U24 Indonesia akan bertemu Taiwan pada Kamis 21 September. Terakhir, Bagas Kava dan kawan-kawan akan berjumpa Korea Utara pada Minggu 24 September. Sekarang saya dan tim akan fokus menghadapi pertandingan di Asian Games 2022 dengan semua pemain yang ada di sini, kata Indra Shafri. Indra Shafri mengucapkan terima kasih kepada klub-klub Liga 1 dan Liga 2 yang sudah mengizinkan pemainnya ke Timnas U24 Indonesia. Ia juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Walaupun harus kekurangan pemain dalam menjalankan pertandingan di kompetisi, terima kasih banyak sudah membantu kepentingan untuk Timnas U24 Indonesia. Mohon doa buat kami yang berjuang untuk merah putih, tutup Indra Shafri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!